Di dalam surat Al-Israq, Allah telah berfirman bahwa diturunkannya Al-Quran, ini salah satunya bisa dijadikan sebagai syifat atau obat bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin ibn Amtillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kalau Allah ta'ala fi Qur'an al-Azim, a'udhu billahi minashya'antanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa niladzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatu lilimu'minin wa la yazidu dolimina illa khusaru. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu pembahasan, yaitu bagaimana Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai obat dalam segala penyakit. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat yang saya bacakan tadi, di dalam surat Al-Israq, Allah telah berfirman bahwa diturunkannya Al-Quran, ini salah satunya bisa dijadikan sebagai syifa atau obat bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang beriman tadi, sebagai orang mu'min, majib hukumnya percaya apapun yang disampaikan dalam Al-Quran. Tentu saja dengan pemahaman yang betul, oleh karena itu, ketika Allah yang memerintahkan secara langsung adalah Allah SWT, jadi bukan dokter lagi, karena sudah pasti dijamin kebenarannya seperti itu, bahwa Al-Quran ini bisa dijadikan obat. Caranya bagaimana, setiap ayat dalam Al-Quran, selama kita yakin, ayat tersebut bisa menjadi syifa'u rohmah, menjadi obat penawar dan juga rohmat. Maka, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, itu akan dikampulkan. Salah satunya, sebagai media untuk mengeluarkan penyakit, baik itu medis, non-medis, atau musikis. Nah, karena itu teman-temanku, karena kita sebagai orang beriman harus percaya, maka itulah yang harus kita amalkan. Jadi, tidak melulu ketika kita sakit, harus pergi ke dokter, kita coba dulu merukyah diri kita, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, bisa dengan Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falat, surat An-Nas, kemudian ditiupkan ke dalam air. Kita yakinkan diri bahwa, air yang kita tiup dengan membaca ayat Al-Quran, bisa dijadikan obat. Karena, sembuh tidak sembuh, itu semua adalah hak dari Allah, dan kita hanya bisa berikhtiar mengamalkan apa yang sudah disampaikan Allah SWT dalam Al-Quran. Sembuh tidak sembuh, paling tidak kita mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, tapi apabila kita ke dokter, sembuh tidak sembuh, paling tidak kita harus mengeluarkan biaya. Jadi, tidak ada yang rugi dalam kita berubah dalam Al-Quran. Maka, bahirlah teman-teman semua, kita niatkan sambil mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga Allah bisa mengeluarkan apapun hal negatif, penyakit yang ada dalam diri kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi tawafi wal hidayah, baritualinaya, sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.